Pemirsa dua pengunjung lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Muara Padang ditangkap petugas Sat Narkoba Poresta Padang karena mencoba menyelendupkan 30 butir pil ekstasi ke dalam lapas dengan cara menyelipkan ke dalam nasi bungkus. Dari pengakuan tersangka, ekstasi tersebut dipesan oleh seorang napi yang diduga akan digunakan untuk pesta narkoba. Kedua pengunjung lapas kelas 2A Muara Padang ini langsung digedah oleh petugas Sat Narkoba Poresta Padang setelah adanya laporan dari kepala lapas. Kedua tersangka yang bernama Niko dan Rituan ini kedapatan membawa 30 butir pil ekstasi yang diselipkan ke dalam nasi bungkus untuk diberikan kepada salah seorang narapidana atas nama Hamdani alias Ale yang ditahan karena kasus narkoba. Kedua tersangka langsung dibawa ke Mamporesta Padang untuk diproses lebih lanjut. Di kantor polisi, tersangka mengaku narkoba tersebut dipesan seorang napi dan diduga akan digunakan untuk pesta narkoba di dalam lapas. Pelaku mengaku barang haram tersebut didapatnya dari seorang bandar yang ditemuinya di salah satu hotel berbintang di Kota Padang. Tersangka mengaku mendapat upah 2 juta rupiah dengan bertugas sebagai kurir, pengantar narkoba ke dalam lapas. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Budi Sunadar, AINews, melaporkan.